Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah Mun atau Gai Haji Maimun Zuber memiliki banyak santri dari seluruh penjuru nusantara salah satu diantara santri Mbah Mun adalah santri asal Madura yang mondok di pesantren Al Anwar pesantren yang diasuh Mbah Mun santri Mbah Mun asal Madura ini menjadi salah satu santri yang memiliki tabiat yang sangat menakal santri asal Madura ini pernah suatu hari bermaksud ingin menguji Mbah Mun yang diakini oleh banyak kalangan adalah seorang wali Allah santri asal Madura yang tidak percaya akan kewalian Mbah Mun melakukan uji coba akan karumah wali yang dimiliki Mbah Mun ia bergegas pergi ke dalam rumah Mbah Mun kala itu ia memiliki keyakinan bahwa kalau Mbah Mun memang benar seorang wali Allah maka Mbah Mun akan tahu apa isi hatinya seakan menantang atau menjajalkan rumah wali yang dimiliki Mbah Mun santri asal Madura ini berkata di dalam hatinya kalau Mbah Mun memang benar-benar wali Allah pasti dia tahu saya di depan rumahnya dan ditemuinya ucap asantri asal Madura dalam hatinya pada saat dia sudah berada di depan rumah Mbah Mun namun ternyata tidak ada orang sama sekali kecuali hanya putra Mbah Mun saat itu di sana di depan pintu rumah Mbah Mun ada sosok yang memantau sang santri sejak masih di mulut gang matanya dekat memandang santri Madura pandangan tajam yang memandangnya membuat dia drastis gemeltaran mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sungguh hati ini hatinya menahan malu sosok itu adalah Gus Kamil Maimun Gus Kamil terus memandang sang santri asal Madura ini hingga berada 1-2 meter di hadapannya jantung sang santri asal Madura seakan berdegup kencang tak alang kepalang namun sekali lagi Mbah Mun tidak keluar untuk menemuinya setelah testimoni tidak berhasil keesokan harinya ayah santri asal sumenep Madura ini datang ke pondok pesantren Al Anwar Sarang dan kedatangan ayahnya ini tanpa terduga sama sekali oleh sang santri karenanya santri nakal ini mulai tak habis pikir kenapa ayahnya tahu-tahu datang ke Sarang ayo ikut aku suan ke Mbah Maimun sekarang ajak ayahnya mendengar ajakan itu santri ini kaget apakah kedatangan ayahnya ini ada hubungan dengan kecongkaan dan kesembungan dia yang menguji kewalian Mbah Mun dan ternyata memang benar ketika sampai di ruangan tamu Mbah Mun ayah santri ini langsung mendorong tubuh kurusnya hingga tersungkur ke dalam pelukan Mbah Mun inilah pelukan pertamanya langsung dalam dekapan Kiai tercinta dia menangis dan terkata-kata mengucapkan permohonan maaf atas sikap nakalnya pada dua hari sebelumnya ayahnya matur kepada Mbah Mun anak saya ini tidak berhenti nakal Mbah tolong doakan anak saya ini ucap ayah sang santri santri asal Madura ini masih dalam pelukan Mbah Mun namun berubah posisi kepalanya ada dalam pangkuan Mbah Mun bertanya sopo jenengmu kue ngajiopo kue kelas piro saiki tanya Mbah Mun kemudian Mbah Mun mengangkat tangannya seraya mendoakan santrinya ini dan semua tamu-tamu yang ada di ruangan tersebut mengucapkan amin, amin, amin sesudah berdoa Mbah Mun menyuruh santri nakal itu bangkit dari pangkuannya kemudian menyuruhnya menghabiskan segelas kopi panas panas sekali langsung habiskan kata Mbah Mun ayah sang santri langsung pamitan dan langsung pulang ke sumenep Madura sebelum menutup pintu mobil ayahnya berujar lihat minggu depan kau akan tahu betapa beningnya hati Mbah Maimun dia waliullah santri ini akhirnya sadar kalau kelakuannya tempoh hari memang benar-benar diketahui gurunya persis seperti perkataan ayahnya seminggu kemudian ada tamu agung dari kota Damascus Syekh Rajab namanya kabarnya seorang Murshid Torikoh kedatangannya disambut oleh Marsing Ben Al Anwar dan Forum Halakoh di Masalahan Anwar pada kesempatan itu Syekh Rajab pidato dalam bahasa Arab dihadapan para santri dan diterjemahkan oleh pengurus PCNU Damascus kala itu tidak diketahui namanya kurang lebih begini isi pidatonya wahai santri sekalian tahukah kalian aku melihat cahaya-cahaya bersinar-sinar dari wajah Mbah Maimun Zuber lihatlah dan perhatikanlah wajah kiai kalian ini dari setiap lubang-lubang kulit tubuhnya lubang pori wajahnya memancarkan cahaya maka sungguh tak salah bila pesantren ini dinamakan Al Anwar atau cahaya-cahaya aku bersaksi bahwa Mbah Maimun ini wali Allah dia alim dalam kemuliaan keilmuannya dohir dan alim dalam keilmuan batin jika di Indonesia jumlah wali Songo ada sembilan maka aku berpendapat bahwa kiai Maimun Zuber yang ke-10 ucap Syekh Rojab Syekh Rojab menyampaikan pidato sambil berderai air mata semua santri dan hadirin menangis Mbah Maimun juga ikut menangis dan santri asal Madura pun semakin yakin kalau Mbah Maimun benar-benar seorang wali Allah dan dia pun ikut juga menangis pada saat itu bagaimana tanggapanmu tentang video ini? sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di channel KKW Channel jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati